Siap buat kejutan lagi di ESL? Apakah JDT bakal bawa masuk Andres Iniesta ke Liga Malaysia? Mohon subscribe dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim tidak menutup kemungkinan bakal mendatangkan pemain import baru jelang beraksi di ESL 2023. Juru latih JDT Tano Solari telah mengisyaratkan bahwa timnya akan diperkuat oleh pemain bintang baru di bursa transfer kedua nanti. Ini merupakan salah satu aturan dalam sepak bola, tim manapun boleh mendatangkan pemain baru, mungkin JDT juga akan mendatangkan pemain baru, tapi semua keputusan ada di tangan TMG, kata Tano Solari. Sebelumnya ramai mengabarkan bahwa JDT tertarik mendatangkan striker sensasional Eropa Radamel Falcao, namun hingga saat ini JDT belum mencapai kesepakatan terbaik. Baru-baru ini klub raksasa Liga Jepang yakni Fissel Kobe telah melepas kapten tim mereka Adrias Iniesta, keputusan yang diambil oleh pihak klub adalah karena usia Iniesta yang kini sudah 38 tahun. Mungkinkah Iniesta lebih cocok dari Falcao? Sepertinya TMG tidak masalah untuk bisa mendatangkan Iniesta jika dia mau. Yang pasti upaya untuk meningkatkan tim tentu akan terus dilakukan bagi memastikan performa tim berada di level maksimal jelang beraksi di ESIAL 2023 nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.